Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Dino Teng dari Angkatan 19 Di sini saya akan mempersentasikan kacang kedelai sebagai pangan lokal yang kaya antioksidan Kacang kedelai adalah salah satu jenis kacang-kacangan yang sering dijumpai dalam menu sehari-hari Hal ini dikarenakan kacang kedelai memiliki banyak manfaat Yaitu berupa kalsium, protein, vitamin, dan antioksidan Semuanya dapat diperlukan oleh tubuh Selanjutnya, kandungan antioksidan pada kacang kedelai Selenawa bioaktif yang terdapat dalam kedelai dan bertindak sebagai antioksidan adalah isoflavon Isoflavon tersendiri pada kedelai dibagi menjadi 4 Bentuk yaitu aglikon atau non-gula, glikosida, asetil glikosida, malonil glikosida Selanjutnya, kegunaan kacang kedelai bagi tubuh Yang pertama yaitu dapat menangkar radikan bebas dalam tubuh Yang kedua menjaga kekuatan dan kesehatan tulang Yang ketiga menurunkan kolesterol Yang keempat dapat mencegah dimensia Yang kelima dapat memelihara kesehatan organ tubuh Dan yang terakhir yaitu dapat mengurangi resiko kanker Ada pun cara pengolahan dan pengonsumsi kedelai Dengan cara dimasak, digoreng, ditumis, dan dimakan secara langsung Contoh makanan hasil olahan kacang kedelai Yaitu tempe, tahu, tauco, kecap kedelai, oncom, gembus, susu kedelai, dan kembang tahu Ada pun cara pengolahan kacang kedelai menjadi susu kacang kedelai Yang pertama yaitu cuci bersih kacang kedelai Lalu rendam dengan air selama 8 jam Kemudian cuci hingga kulitnya dibersihkan Yang kedua, biji kedelai yang sudah direndam Kemudian diblender dengan air sebanyak 10 liter Maaf, 10 liter Yang ketiga, susu kedelai direbus dengan api sedang Selanjutnya disaring menggunakan kain katun yang bersih dan siap disajikan Ada pun referensi yang saya gunakan yaitu beberapa referensi ini Itu saja dari saya Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh